Instalasi hidroponik Rakit Apung generasi keempat yang berada di lokasi Dusun Cinta Jaya, Desa Selasari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Siamis. Ini adalah salah satu kelompok binaan dari Kebun Hidroponik Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat hidroponik semuanya. Hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024. Saya akan melihat ini instalasi hidroponik Rakit Apung generasi keempat yang berada di lokasi Dusun Cinta Jaya, Desa Selasari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Siamis. Ini adalah salah satu kelompok binaan dari Kebun Hidroponik Ajis. Nah, di sini bisa lihat teman-teman. Ini adalah Rakit Apung berukuran panjang 10 meter dan lebar 1,5 meter. Ini disengkat menjadi dua kolam, tiap satu jalurnya. Di sini ada jadi empat kolam. Nah, di sini sering terjadi ada hama ya, sahabat hidroponik semuanya. Hama yang sering muncul di instalasi hidroponik ini, yaitu ketika instalasinya dekat rumah, maka hama tikus akan menyerang sayuran hidroponik. Teman-teman bisa lihat nih, ini adalah bekas dari tanaman selada yang habis dimakan oleh tikus. Ini tinggal busanya saja, ini habis sampai batang-batangnya. menandakan bahwa tanaman selada hidroponik yang ada di sini, ini tanaman selada yang ada di sini menarik perhatian hama tikus ya. Sehingga tanaman yang ada di sini, ada beberapa pohon yang dimakan oleh tikus, menandakan bahwa tanaman selada itu enak. di sini menggunakan satu kolam itu dua pompa ya, pompa ukuran V1800, dengan ppm itu sekitar 600 ppm. dan bisa dilihat ini akar tanamannya putih bersih, yang menandakan bahwa tanaman selada yang ada di rakit tabung ini sehat dan pertumbuhannya optimal. Nah, di awal pindah tanam, selada yang ada di sini itu sempat terkena serangan jamur mata kodok ya. dan Alhamdulillah setelah dibuang daun-daun yang terkena mata kodoknya, sekarang bersih ya dari serangan jamur mata kodok. teman-teman bisa lihat ini. Daun-daunnya ini bersih, tidak ada satupun mata kodok yang menempel ya, karena di awal saya pas satu minggu setelah pindah tanam, daun-daun yang terkena jamur mata kodoknya saya buang, saya rompes, lihat Alhamdulillah dengan ppm yang ideal dan pH yang ideal, menghasilkan sayuran yang sehat ya, menandakan bahwa sayuran ini pertumbuhannya bagus, sehat, dan tidak ada jamur yang menempel di daun. Oke, itu saja sahabat hidroponik semuanya, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, supaya sahabat hidroponik bisa update video-video terbaru yang ada di channel ini. Salam sehat, salam hidro, salam hidroponik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!